Intro Kami tahu Tuhan bahwasannya Engkau baik selama-lamanya Engkau selalu setia dalam hidup kami Di akhir daripada bulan di tahun 2018 Kami datang dengan ucapan syukur Kami datang dengan puji-pujian dan penyembahan Kami bawa ke hadapanmu untuk menyembahmu Biarkan saat ini hati kami pun kami taruh di tahtahmu Tuhan Hati kami posisinya ada di pusat kehendakmu Berbicara lah kepada setiap jemaat Army of God di tempat ini Karena setiap dari mereka adalah biji hatimu Setiap dari mereka berharga di matamu Tuhan Engkau akan tuntun setiap firman Yang akan sampai di tanah hati yang subur Roh Kudus bekerjalah untuk menerjemahkannya Di dalam kehidupan masing-masing di tempat ini Kami siap kami welcome Engkau Tuhan Dan setiap orang yang mengasihi Yesus Sama-sama katakan Amen Boleh sapa kanan kirinya Bilang Yesus mengasihimu Yesus mengasihimu Silahkan duduk semuanya Bukankah suka cita ada di dalam rumah Tuhan? Amen Yang bersuka cita lambaikan tangannya Alright Saya semangat sekali Karena hari ini saya ingin berbagi kebaikan Tuhan selama 2018 Dan saya juga ingin mengajak jemaat bagaimana siap-siap untuk 2019 Lihat ini adalah hari kedua di bulan Desember Hari yang buat kita benar-benar memasuki bulan Desember ya Kemarin untuk Army of God Teen itu adalah hari pertama bulan Desember Untuk Army of God Youth adalah hari kedua bulan Desember So, Desember is here Some people say It's beginning to look a lot like Christmas, right? So, udah berasa banget kita lihat di jalan, di mall, di mana-mana Mungkin di rumah sendiri juga udah ada mulai aksesoris Christmas Ada pohon Natal So, most of people love this season Orang-orang mencintai season ini Tapi saya ingin ajak Army of God So, waktu kita mulai merasa Oh, ini season-nya holiday atau liburan atau having fun Jangan lupa Karena satu tahun aja cepat berlalu Apalagi satu bulan Benar ya Satu tahun Siapa yang disini berasa Loh, tau-tau kok 2018 udah mau habis Yang berasa cepat boleh saya lihat lambaikan tangannya, right? Apalagi 2018 udah di Desember Satu tahun cepat berlalu Satu bulan Kamu merem Merem, melek Itu udah lewat Untuk itu kita harus berhati-hati Kita persiapkan diri kita sebagai anak Tuhan Ya Check Ini Posisinya udah bener ya Check Ya Oke Kita persiapkan diri sebagai anak Tuhan Supaya kita gak kebawa suasana Ya Supaya kita gak ikutin arus Holiday Sale Or Whatsoever in Desember Tapi seharusnya Kita persiapkan diri Bagaimana Kita menolek ke belakang Throwback Flashback Kita lihat Bagaimana Tuhan itu sudah baik Apa yang Tuhan sudah lakukan Dan Tuhan sudah izinkan Firman Tuhan mengatakan Adalah baik Mengingat kebaikan Tuhan Adalah baik Mengingat perbuatan Tuhan Kalau misalnya ya Saya bilang begini Ayo bilang sama temennya Bilang Tuhan Yesus baik Kita suka Mengatakannya Dan gak bener-bener memikirkannya Seandainya sekarang Sebelah kamu bilangin Tuhan Yesus baik Pasti kita jawabnya Iya Yesus selalu baik Kita iya Tapi sungguhkah Kita pernah sengaja Dalam hidup kita Memikirkan Bahwa Yesus itu baik Saya sendiri kaget loh Karena Sewaktu saya baca Kitab Yeremia Saya lihat bagaimana Nabi yang dipakai Tuhan ini Waktu dia berdoa Dia menyebut begini Engkau Allah bangsa Israel Yang membawa Bangsa ini Bangsa yang besar ini Keluar dari perbudakan Melewati laut Dan engkau memberikan Kami Negeri ini Kami duduki Dengan berlimpah Madu dan susunya Bukan cuman di Yeremia loh Kalau kita lihat Di Yesayah Atau kita lihat Setelah Daud Setelah Kerajaan Israel Terbelah dua Bukankah Dari kitab Demi kitab Mereka selalu Mengungkit Apa yang Tuhan Lakukan Kebaikan Tuhan Membawa mereka Dari Mesir Bagaimana melakukan Semua mujizatnya Mengatakan Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub Nenekmu yang kami Daud Terus Saya terheran-heran Saya iseng Saya nanya Sambil berdoa Tuhan Alkitab ini kan Mencatat Peristiwa-peristiwa penting Ya Nah Kalau Cerita itu Diulang-ulang Bukankah itu Memakan halaman yang ada Ya Gitu loh Kalau misalnya Pengen tahu Mujizat dan kejadian Dan perbuatan Tuhan Sewaktu mengeluarkan Bangsa Israel Dari Mesir Kan bisa aja Langsung buka kekeluaran Gitu loh Kok masih ditulis sih Di Joshua Kok masih ditulis sih Di Yesaya Loh kok masih ada sih Di Yeremia Terus Dengan sangat lembut Saya mendapat Jawaban yang membuat Saya malu Ternyata Saya tanya pun Itu diatur Tuhan Kenapa saya bisa punya Rasa penasaran Seperti itu Kenapa saya tanya Karena Kalau saya tanya Itu seolah-olah Tuhan Tuhan itu cari cara Untuk mengingatkan saya Mengingatkan keadaan saya Sekarang ini Di bulan Desember ini Sudah berjalan Sekian kilometer ini Tuhan ingatkan saya Tapi dengan mengizinkan Saya bertanya lebih dahulu Jawabannya Karena Tuhan menganggap baik Dan adalah baik Untuk mengingat Perbuatan Tuhan Dengan Sengaja Waktu itu Tiba-tiba Saya dilimpai Dengan hadirat Tuhan Waktu itu Saya gak latah lagi Waktu itu Bukan cuma sekedar Klise Saudara-saudari Tahu ya Bagaimana Sewaktu benar-benar You know Tuhan sedang berbicara Waktu Tuhan Menjawab Dan Tuhan Hadir di dalam Persekutuan pribadi Dengan dia Engkau tahu itu Tuhan Dan jawaban itu Membuat saya Meleleh Menangis Sejadi-jadinya Di dalam ruangan saya Sambil saya Mau mengatakan Kebaikan Tuhan Dari Januari Sampai November Saya gak sanggup Mengucapkannya Saya mau mengatakan Tuhan Thank you Sewaktu di bulan Maret Engkau melakukan ini Tuhan Sewaktu saya Frustasi di bulan April Engkau membawa saya Keluar Daripada lembah Tuhan Sewaktu saya ikut Bootcamp Betapa baiknya Engkau menunjukkan Jemaat yang bertumbuh Dewasa Jemaatin khususnya Melihat mereka Melangkah masuk Di dalam kedewasaan Yang saya gak sangka-sangka Thank you Tuhan Saya dengan gemetar Untuk Menyebut kebaikan Tuhan Karena saya begitu Kagum Begitu banyaknya Setiap saya Sebut satu kebaikan Saya harus berhenti Saya harus berhenti Dan saya harus Menangis sejadi-jadinya Sampai saya ambil Napas Saya siap lagi Saya sebut kebaikan selanjutnya Setelah selesai Saya menangis lagi Apakah itu emosional Apakah itu karakter Apakah itu sifat Saya rasa enggak Saudara-saudari Saya rasa Hadirat Tuhan Tuhan yang sama Tuhan yang kita sembah Yesus yang sama Yesus yang saya kenal Dan Yesus yang Anda kenal Itu enggak berbeda Dan pengalaman Yang saya rasakan Saya percaya Dan seyakin-yakinnya Saya percaya Anda juga akan Mengalami hal yang sama Yang percaya Katakan Amin Ini bukan tentang Karakter orang yang cengeng Saya Bukan orang yang Melankolis Melihat kalau ada 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 sesuatu Yang diceritakan Orang saya ikut menangis Begitu ya Saya lumayan bisa Menahan nangis Tapi kalau itu adalah Kebaikan Tuhan Kalau itu adalah Apa yang Tuhan sudah lakukan Engkau mulia Engkau setia Kata-kata itu Apalagi tadi Engkau kebetulan Worship yang pertama Dinaikkan Sewaktu ibadah dimulai Engkau kebetulan Lagu itu begitu Menjama hati saya Lirik setiap hati itu Mengatakan Tenanglah jiwaku Engkau setia Engkau mulia Memang Saudara-saudari Itu yang harus kita lakukan Di bulan Desember Itu yang harus kita lakukan Di akhir Daripada tahun 2018 Sebelum Desember Say bye-bye To you Sebelum Anda-anda Welcome Januari Berhati-hatilah Hitunglah Harimu Dengan bijaksana Karena hari-hari Adalah jahat Maka saya Khususkan Di awal minggu ini Di bulan Desember Nggak nunggu Sampai Minggu depan kan kita Natal ya Saya nggak nunggu Sampai tanggal 15-16 Kemudian selanjutnya Tanggal 23 Kita merayakan Natal Semua GMS Secara keseluruhan Tanggal 25 juga Saya nggak nunggu Sampai tanggal 30 Nantinya Saya rasa This week Is a good time To remind everyone That this is December Let's make a big deal Untuk Thanksgiving Dan juga untuk Mengucap syukur Untuk mengatakan Tuhan baik Tapi dengan tulus Bukan hanya karena Setuju dan amin Tapi sungguh Bisakah engkau Menghitung kebaikan Tuhan Dalam hidupmu Bisakah engkau Mengucapkan kebaikan Tuhan Dalam hidupmu Bisakah engkau mengangkat syukur Bahwa Tuhan adalah baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Mengucap syukurlah Mengucap syukurlah Karena Dengan mengucap syukur Itu adalah sebuah kekuatan Itu adalah sebuah fondasi Modal Modal Percayalah nggak ada modal yang lain Nggak ada modal yang lebih kuat Nggak ada modal yang lebih jitu Baik itu keberhasilanmu tahun ini Nggak kira itu jadi modal yang kuat Untuk tahun depan Nggak kira Tapi modal yang paling baik Untuk Anda memasuki tahun yang baru 2019 Adalah Thanksgiving Adalah bersyukur Itu adalah modal yang terbaik Apapun keadaanmu Walau engkau ambil kembali resolusi 2018 Kamu lihat Oh yang tercapai 20% Bersyukurlah 5% pun Bersyukurlah Sedikit progres You know when life kicks you Let it kicks you forward Gimana cara nerjemahin ya Sewaktu hidup menendangmu Ya gimana ya Ya saya percayalah Kita semua ngerti maksudnya Kalau life kicks you Kicks you forward Nah kalau forwardnya Cuman Saya masih ingat korbannya Ibu Gina Kalau making progress Ini progress Ini juga progress But let me tell you Ini juga progress Right? Bener ya? Marilah kita mengucap syukur Itu progressnya cuman Ini Atau ini Ya gue gak akan lari kesana lagi Capek It's progress Mengucap syukurlah Karena itu menjadi modal Yang paling kuat Paling jitu Untuk kita melangkah Kita semua sekarang Mengerti kenapa I wanna make this week A special moment Kita sebagai satu keluarga Sama-sama Ayo Kita mengakhirnya Dengan ucapan syukur Dan hari ini juga Kita akan sama-sama Dengan Dengan Cara pandang yang benar Dengan perspektif yang benar Saya ingin kita Mulai Mempersiapkan 2019 Yang sudah Gak sabar Pengen belajar Gimana cara Mempersiapkan 2019 Boleh saya lihat Lambaikan tangannya Saya tahu Tuhan akan memberikan petunjuk yang jelas Kita buka dulu firman Tuhan Dua raja-raja Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-14 Sampai kepada 19 Dua raja-raja Pasal yang ke-14 Sorry Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-14 Sampai ke-19 Boleh tolong ditampilkan Dan saya minta Kita dengan serentak Ikuti Setiap ayat Demi ayat Baik-baik Kemudian kita akan meluncur Bersama Dua raja-raja Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-14 Sampai ke-19 Yang sudah temukan Katakan amin Karena saya percaya Semua orang bawa Alkitab Di tempat ini Untuk itu Mari kita baca Satu, dua, tiga Ketika Elisa menderita sakit Yang menyebabkan kematiannya Bapakku, Bapakku Kereta Israel Dan orang-orangnya Yang berkuda Berkatalah Elisa Kepadanya Ambillah busur Dan anak-anak panah Lalu diambillah Busur dan anak-anak panah Berkatalah ia Kepada Raja Israel Tariklah busur Lalu ia menarik busurnya Tetapi Elisa menaruh tangannya Di atas tangan Raja Serta berkata Bukalah jendela Yang di sebelah timur Dan ketika dibukanya Berkatalah Elisa Panalah Lalu dipanahnya Kemudian berkatalah Elisa Itulah anak panah kemenangan Daripada Tuhan Anak panah kemenangan Terhadap Aram Engkau akan mengalahkan Aram Di efek Sampai habis lenyap Sesudah itu Berkatalah ia Ambillah anak-anak panah itu Lalu diambilnya Setelah diambilnya Berkatalah Elisa Kepada Raja Israel Pukulkanlah itu ke tanah Lalu dipukulkannya Tiga kali Kemudian ia berhenti Serta berkata Seharusnya Engkau memukul Lima atau enam kali Dengan berbuat demikian Engkau akan memukul Aram Sampai habis lenyap Tapi sekarang Hanya tiga kali saja Engkau akan memukul Aram Catat baik-baik Kalau kita mau menerima The full benefit of God's plan In 2019 The full benefit of God's plan In 2019 Kemenangan yang penuh Saya gak bilang Keuntungan yang penuh ya Kita gak hitung-hitungan ya Untung rugi sama Tuhan ya Kemenangan penuh Atas rencana Tuhan Di hidup kita 2019 Yang pertama Minta petunjuk Yang ketua Taat sepenuhnya Yang ketiga Lakukan yang terbaik Dengan sepenuh hati Kotbah selesai Selesai Enggak ya Boleh dicatat Yang pertama Minta petunjuk Yang kedua Taat sepenuhnya Yang ketiga Lakukan yang terbaik Dengan sepenuh hati Kalau sudah catat Kita akan sama-sama meluncur Saya sebut lagi Terakhir kalinya Yang pertama Minta petunjuk Yang kedua Taat sepenuhnya Yang ketiga Lakukanlah yang terbaik Dengan sepenuh hati Bagaimana caranya Minta petunjuk Ambil waktumu Di bulan Desember Di segala kesibukan Anda harus luangkan Waktu Untuk minta petunjuk Melalui cara Berdoa Melalui cara Berdoa Saya gak mengulangi lagi Sesi Dimana sudah diajarkan Bahwa setiap orang Percaya Semua anak-anak Tuhan Bisa mendengarkan Suara Tuhan Jadi Tolong Jangan DM lagi ya C caranya denger Suara Tuhan Gimana gitu loh Ya Sudah dibahas Cara dengarnya Gak harus audible Semua orang bisa Dengar suara Tuhan Nah tergantung Lu ngobrolnya Sama Tuhan Cuman buat Napas Yaitu Natal Dan Pasca Atau lu benar-benar Ngobrol sama Tuhan Itu sebagai Sahabat karib Di sehari-harimu Kamu sudah terbiasa Ngobrol dengan Tuhan Ya suara Tuhan Gak asing dong Tapi kalau ngobrol Sama Tuhan Hanya waktu kepepet Setahun dua kali Kemudian Itu pun Gak mau usaha Cari Pastor Minta didoakan Hanya mau dengar Suara manusia Gak Gak membangun Hubungan sendiri Nah itu lain cerita Tapi Jangan kecil hati Jangan kecil hati Nanti setelah ibadah Kita akan materaikan Kita akan sama-sama Minta Agar Tuhan Berbicara Pribadi Lepas pribadi Kepada Army of God Youth Saya rindu Di tahun 2019 Khususnya Sewaktu kita Berbicara Dan berdoa Dengan para pemimpin Yang ada Kita rindu Melihat Army of God Youth Di tahun mendatang 2019 Adalah orang-orang yang mengalami Kedewasaan secara Karakter Yang mau katakan Amen Bukannya kita Bukan cuma kita Highly spiritual Highly intellectual Highly influential Itu semua satu paket Itu harus diseimbangkan Dengan karakter Kedewasaan yang terjadi Cara meresponi Situasi Cara mengendalikan Kondisi Bagaimana karakter itu Harus mengalami Kedewasaan Bukan saja Rohaninya saja Terus belajar Terus makan Firman Tapi jadi pelaku Firman juga Yang dicerminkan Melalui karakter Yang dewasa Kita pengen sekali Setiap dari kita Mempersiapkan dengan Baik dulu Di akhir tahun ini Planning dengan baik dulu Di akhir tahun ini Karena Kedewasaan karakter Dengan ditambah-tambahkannya Hikmat Tidak akan kejadian Kalau Kita tidak Duduk Mikir-mikir Kita ada di Garis mana Posisi kita ada di mana Apa yang sudah dicapai Dan apa yang belum tercapai Tahun ini Kalau dengan buta Gitu ya Oke pokoknya Gue beriman Janji Tuhan Adalah Damai sejahtera Rancangan yang penuh harapan Tidak mencelakakan Masa depan yang penuh harapan Oke gue beriman aja Tapi you totally blank Your page No plan nothing Terus Lu masuk aja ke Januari Ya Itu It's not bad But it's stupid It's not about good and bad But it's about wise And foolish So Kalau kamu bisa pilih Pilihlah dengan Mempersiapkannya Doa Saya selalu punya Kebiasaan Di akhir tahun Nah ini udah mulai Ini ya Udah mulai Masuk di bulan Desember Selalu Saya akan cari Untuk nginap Di BDI Satu malam Saya dengan Kowiki Kita akan Kesana Kita pisah Kowiki akan doa sendiri Kamek doa sendiri Kira-kira nanti Kita janjian Berapa lama lagi Kita ketemu Kita share Dapat apa Kalau you guys Rencana mau pergi Dengan teman CG Kak Meg saranin Jangan bareng-bareng terus Jangan di gazebo Itu doa bareng Terus doanya Doain untuk kampus Kagak ya There are times You need to Tenanglah jiwamu Berdoa Untuk hidupmu Pencar Berangkatnya sih bareng ya Sama teman-teman CG Tapi nyampai disana Kalian pencar aja Terus bilang Eh Ini ya 12 jam lagi Kita ketemu Terus udah ada yang ke surya Udah ada yang malah ke batu Kemalang Balik lagi Masih keburu tuh Gak lah ya Berapa lama sih Satu jam 45 menit 30 menit Terserah ya Terus kumpul Di saat itu Kalian menaikkan pujian Dan penyembahan Bahwasannya Tuhan itu Baik selama-lamanya Kasih setianya Mengucap syukur Isn't that beautiful Just take like One day To prepare for the next 365 days Is it worth it Coba hitung aja Untuk mempersiapkan Hari-harimu ke depan Mintalah petunjuk Berdoalah Naiklah ke gunung Tuhan Bukannya kita Ini ya Make that Make that place Kayak harus ke BDI Cuma buat saya ya Ada sebuah usaha Untuk berjumpa Dengan Tuhan Itu It counts loh Untuk Untuk benar-benar Mengasingkan diri Di kamar bisa gak? Bisa Di rumah saya loh Cuma berdua Gue gitu Kalau di lantai dua Saya di lantai satu Bisa? Bisa? Atau saya di halaman depan Dengan sayur-sayuran saya? Bisa? Lagi hobi nanam sayur nih Bisa gitu Tapi kita pengen berdua Naik ke BDI Terus kita nginep di sana Ambil waktu doa dan puasa Minta petunjuk sama Tuhan Nah waktu berdoa nih ya Saya kasih tips lagi nih Waktu berdoa Jangan anggap Tuhan Fending machine Fokus banget Memang ya Kita itu kalau ngapa-ngapain Harus fokus gitu loh Tapi Tuhan itu bukan Fending machine Yang kalau kita hampiri Kita datang Tujuannya kan minta Plan 2019 Kan itu tujuannya tuh Nah Waktu kita berdoa Kita gak bisa dong Langsung Ambil Alkitab Langsung To the point aja Tuhan apa plannya Tuhan I count to three And then when I open If that's the verse Then That's the plan for 2019 Shia Beranak cuculah Hallelujah Bukan Tuhan gak suka digituin Bukan Kita datang itu Bapak itu Kalau ngeliat anaknya datang Coba ya Nanti kalau saudara-saudari Jadi orang tua Itu anak mau baunya kecut Manis asin pahit Ya pasti lucium Ya kan Mau mama papa pulang jauh Dari luar kota Anaknya datang dengan Hanya mau peluk Atau nagih Oleh-oleh atau apapun Sebagai orang tua Alasan anaknya apa Baunya kayak apa Tetep dipeluk Tetep dicium Apalagi ala bapak di surga Kita datang itu Tuhan pasti sudah Buka tangannya lebar-lebar Nah bukan Tuhan Gak suka digituin Tapi ruginya di kita Kenapa ruginya di kita Kalau kita datang dengan Segala keinginan kita Begitu task oriented Maka percayalah Kita gak akan denger suara Tuhan Kita denger keinginan sendiri Cengli ya Waktu kita datang itu Kita udah kayak mikirin Oh aku waktu tahun ini Sudah mulai merintis Bisnis saya udah gini-gini Wah kita datang itu Dengan plan Tahun depan saya mau buka Satu stall lagi Modalnya begini-begini Terus datang ke BDI Tuhan aku minta konfirmasi Tuhan Ini iya gak? Ini iya Begitu fokus dengan plannya kita Sudah gak minta petunjuk Begitu fokus dengan keinginan kita Udah Gak Gak ada selera Untuk suara Tuhan Sudah gak Menganggap Bahwa kedaulatan Tuhan Dan apa kata Tuhan itu Lebih baik daripada Rencana kita Rancangan Tuhan lebih tinggi Daripada rancangan kita Udah gak punya pikiran gitu Ruginya di siapa? Ruginya di kita Tapi kebalikannya Coba kalau kita datang Waktu minta petunjuk Caranya gimana? Caranya Worship dulu teman-teman Bersyukur dulu teman-teman Ingat perbuatan baiknya Seperti tadi awal-awal Saya katakan Karena waktu kita melakukan itu Secara otomatis Hati kita di-detox Jadi tidak sombong Waktu kita bersyukur Waktu kita dengan Gentar Mengatakan kebaikan Tuhan Waktu kita tersunggur Menyembah Tuhan Kita jadi rendah hati Kita gak jadi sok tahu Kita jadi open Itu antena wifi spiritualnya Itu connect ke surga Itu sampai full bar Because you have such a humble heart Before his throne Kamu datang menghampiri dia Dengan humble heart Kamu puji dulu Kamu bersyukur dulu Kemudian Engkau akan punya Hati Yang sudah di-detox Yang sudah bukan lagi Kecampur-campur Dengan keinginan Dan daging sendiri Itu semua Sudah dipastikan Dipastikan Bahwa Tuhan lah yang bertah Di saat engkau mencari dia Bukan lagi Kita yang menganggap Tuhan itu Fending machine Istilahnya Masukin koin Pencet Mau yang dingin Mau yang anggur Mau yang soda Gebrek keluar God is not a vending machine Right God has so much In store for your life Baik kamu yang minder Ataupun kamu yang percaya diri Kamu yang bisa ambil keputusan Kamu yang gak bisa ambil keputusan Kamu yang punya pendirian Kamu yang gak punya pendirian Semua sama rata Karena Tuhan punya So much in store And all the good things in store Buat all kriteria Yang percaya Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Tuhan bisa mengubahkan keadaanmu Semudah membalikan telapak Katangan Kalau keadaanmu Tahun ini Gak terlalu percaya diri Masih ada 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 sisa-sisa minder Yang kamu mau cancel Dan undo Tapi belum Percayalah Percayalah God has so much In store for you Bukan saja Engkau akan dipulihkan Dari mindermu Tapi Engkau akan dipakai Untuk bersinar Jadi garam yang benar-benar Rasanya asin Bukan pedas ya Tuhan akan pakai Tuhan pasti Bukan cuma Membuatmu mengalami Terobosan Tapi jauh Melempui Apa yang kamu pikirkan Apa yang kamu bayangkan Apa yang kamu tidak pernah dengar Tuhan akan melakukan semua itu Di dalam kehidupanmu Cuma posisinya dulu Sewaktu minta petunjuk Pastikan Kita Ada di posisi yang tepat You know Biarlah engkau ada di posisi terendah Yaitu bersujud Biarlah engkau ada di posisi terendah Supaya engkau diangkat tinggi Biarlah engkau ada di posisi terendah Supaya dari sana Bukan dengan gagah kuatmu Tapi Tuhan yang mengangkatmu Tidak ada yang bisa menurunkanmu Minta petunjuk Suatu kita lihat Raja Yoas Melihat Elisa Di perikub yang kita baca tadi Dia tahu Elisa adalah Nabi yang banyak bernubuat Untuk bangsa Israel Elisa banyak memberikan Peringatan-peringatan Dan firman yang datangnya dari Tuhan Kepada Raja-Raja Suatu Yoas melihat Nabi Elisa Sudah di akhir hidupnya Dan sudah mendekati kematian Dia minta petunjuk Dia minta petunjuk Dan Elisa bilang begini Elisa bilang Kamu ambil anak panah Tadi kita sudah baca Saya ulangi lagi Ambil anak panah Buka jelendela sebelah timur Panahkan ke arah itu Dan pada waktu itu Tuhan memberikan janji Sewaktu petunjuk kita cari Maka Maka Tuhan pasti akan kasih tahu Kemenangan-kemenangan Yang akan diberikan Kepadamu 2019 Dikatakan Engkau akan mengalahkan Bangsa Aram Sampai Habis Lenyap Ke arah timur Panahkanlah Waktu dia menerima Janji itu Seharusnya dia Taat penuh Yang kedua Taat penuh Kita gak bisa Cuman menerima janji And feel good about it Tapi Harus ada Sebuah Ketaatan Harus ada Sebuah ketaatan Bagaimana caranya Kita taat Untuk 2019 Begini Saudara-saudari Untuk poin yang kedua ini Saya ingin Saya ingin Anda jangan Merabah-rabah Ketaatan yang mana Anda gak usah Nunggu Sampai ada Petunjuk selanjutnya Untuk Anda taat Gini deh Eval dulu Yang 2019 Eh sorry 2018 Terus Taruh tanda bintang Di Area yang Belum tercapai 2018 Ada yang sudah target Satu bulan Mau nabung berapa Gitu ya Terus kalau itu gak tercapai Kasih tanda bintang Selanjutnya Setelah Anda tanda bintang Saya ingin Anda jujur Tahun ini Saya mau punya pacar Sampai Desember Sampai Desember Belum punya Tanggal 25 Jangan asal tembak ya Jangan rebutan tanggal ya Apapun itu Taruh tanggal Eh taruh tanggal lagi Taruh tanda bintang Terus tulis Kenapa itu gak tercapai Dan Army of God Kamu perlu Jujur Untuk jawab Jujur Jujur Sejujur Jujurnya Kenapa itu gak tercapai Oh Saya ingin Tahun ini Di resolusinya 2018 Minimal Satu bulan Contact member CG Satu orang Di contact dua kali Begitu sibuknya hidup Badai Hujan Grimis Semua Terus Ya ampun Aku selama satu tahun ya Aku baru contact satu orang ya Dan itu pun Bulan Februari Pas lagi fresh-freshnya resolution Apapun itu Catat Dan tulis Sebabnya Oke Oh sebabnya saya gak berhasil Nabung sekian Setiap bulan Itu karena Karena Gue suka makan enak Mahal lagi makannya Gak bisa nolak Kalau diajak orang You have reasons Pasti 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 Catatlah itu Dan disanalah Dimulai ketaatan Yaitu Ber Berkomitmenlah Tepuklah dirimu sendiri Dan katakan I'll fix this Aku akan perbaiki ini Karena Ketaatan Dari Hal yang Seharusnya kamu lakukan Dan kamu belum lakukan Itu adalah setia Dengan perkara kecil Jangan muluk-muluk Oh mau taat apa nih Tuhan mau pakai Aku besar apa ini Oh aku mau Diberikan kepercayaan apa ini Aku akan taat Tuhan Aku mau diutus Kemana ini Aku akan taat No it's not about that It's just about The small things in your life Apa sih yang belum tercapai Jujur dong Kenapa itu belum tercapai Terus taatlah Sepenuhnya Di dalam Memperbaiki itu So far you learn something Kemudian Raja Yowas Diminta Untuk melakukan Hal yang kedua Hal yang kedua Elisa bilang begini Ambil anak panah Pukulkanlah ke tanah Kemudian Raja Yowas Ambil anak panah itu Dia pukul tiga kali Bek Bek Kemudian Gusarlah Abdi Allah itu Dan dia katakan Kenapa pukulnya Cuma tiga kali Bukan lima Enam kali Dengarkan baik-baik Inilah Isi hati Yang saya dapat Untuk army of God Yang saya ingin Tekankan di point Yang terakhir Setelah kamu buat Resolusi Pastikan Engkau memberikan Yang terbaik Dan sepenuh hati Raja Yowas Memukul itu Tiga kali Itu half heartedly Dia bisa pukul Lima enam kali Tapi dia cuman Pukul tiga kali Apakah ada Di dalam resolusimu Yang 2018 Belum tercapai Kemudian Anda mau mencoretnya Dan Anda mau move on Ke 2019 Saya mau katakan Jangan Karena itu adalah Satu area Yang lu cuman Pukul tiga kali Bukankah Waktu kamu Buat 2018 Itu pun dengan doa Dan kalau Anda Minta petunjuk dari Tuhan Bukankah Tuhan kita Setia dan mulia Apa Yang Tuhan janjikan Itu pasti Iya dan amin Yang percaya Katakan amin Kalau itu belum Kelihatan Tandanya terjadi 2018 I ask everyone Of you Write that again Artinya Pukul itu ke enam kali Pukul itu ke tujuh kali Berapa kalipun Karena janji Tuhan adalah Bangsa Aram Sampai habis Lenyap Karena Raja Yewas Pukul tiga kali Bangsa Aram itu Tidak lenyap He did not do it Wholeheartedly He did it Halfheartedly Apapun yang kamu Dapat dari Tuhan Yang kamu Minta petunjuk dari Tuhan Yang kamu Fix error Dengan penuh ketaatan Lakukanlah itu Untuk membuat Apa yang belum tercapai Wholeheartedly Sampai itu tercapai Jangan 2019 Resolusinya Semua baru Padahal yang 2018 Itu wajar Jangan merasa Tertuduh Jangan merasa Gak efektif Jangan merasa Gagal Gak produktif Terus lihat gitu ya Aduh 2018 Gue punya Sepuluh checklist Yang tercapai Cuma satu Aduh 2018 Gue mau selesai Alkitab Sekarang gue masih Di kitab keluaran Aduh 2018 Gue masih Gini Gue masih Begini Army of God Bangkitlah Jangan tawar hati Punyalah sebuah Keputusan Kalau Tuhan Yang berjanji Kamu punya Pilihan Untuk Bekerja Bersama Dengan Tuhan Wholeheartedly Pukul itu 5-6 kali Atau Kamu punya Pilihan Pukul 3 kali Aja Kalau Tuhan Berjanji Kita gak bisa Duduk diam Kayak tunggu durian Runtuh Kalau Tuhan Berjanji Ada bagian Daripada kita Melakukannya Tuhan berjanji Bangsa Aram Akan dipukul Habis lenyap Tergantung Yang mukul Yang mukul Itu sungguhan Mau mukul Mukul Sampai lenyap Atau mau Mukul Terus Come on Come on Come on Kalau giant Itu bangkit Yang gak heran Lu diangkut Di pembuangan Selain daripada mereka Gak taat kepada Ketetapan Tuhan Tapi bukan Tuhan sudah Berfirman Untuk lenyapkan Musuhnya Bukankah Tuhan sudah Berfirman Bahwa apa sih Yang jadi monster Di dalam kehidupanmu Saudara-saudari Apa sih Yang jadi kelemahanmu Saudara-saudari Kalau disini Masih ada yang Terikat Pornografi Dan engkau Sudah mencatatnya Di resolusi Dari 2010 2011 Masih ada disana 2012 Sampai 2018 Engkau sudah Pukul 8 kali Let me tell you Pukul lagi Kesembilan kali Percayalah Kemenangan sudah dekat Berikan tepuk tangan Untuk Tuhan Jangan engkau menyerah Dengan menerima Mungkin Ini nasib gue Tidak ada yang Namanya begitu Tapi engkau harus Terus pukul Area itu Kalau Tuhan Katakan engkau Bisa Maka tidak ada Yang berhak Mengatakan Engkau tidak bisa Dan engkau sendiri Bahkan tidak punya Hak Untuk mengatakan Ini nasibku You don't have The right to say that Dan menarik sekali Soalnya saya Renungkan firman ini Saya percaya Army of God Adalah satu kesatuan Army of God Tahun ini Ada di pukulan ketiga itu Army of God Ada di pukulan ketiga itu Dan Waktu saya terima Firman Tuhan ini Saya bilang Tuhan Saya minta Suatu kotba ini Dibagikan Ini adalah pukulan Kelima Keenamnya Untuk kita menyambut Tahun 2019 Elisa meminta Raja Yowas Untuk buka Jendela Ke timur Dan kemenangan Diberikan Bukankah Di youth Banyak sekali Kampus-kampus Semua ada di timur Bukankah Setiap Kampus-kampus Yang kita doakan Untuk dibukakan Pintunya Satu persatu Dari UNER Ubaya Dari ISTS Dari ITS Oh I say the name all Tapi kemuliaan bagi nama Tuhan Saya katakan ini Karena Tuhan telah berbuat baik Saya gak main aman lagi Semua itu ada di area timur Dan saya melihat Dan saya mendengar Saya mendapatkan Bagaimana setiap Anak-anak di wilayah timur Berjuang Bukan hanya doa Dan dana juga Berikan tepuk tangan dong Buat anak-anak timur Where are you is youth? Dengarkan Jangan senang sampai ke sini Yang west Yang north Yang south Yang central Kalian adalah pukulan kelima dan enamnya This is only the beginning If we say in January We are entering a campus movement Dan kita mulai ada kubu-kubu di kampus Dan saya sangat terkagum dengan Bagaimana Tuhan mencari partnership Taukah saudara-saudari Waktu kita ada dalam satu kesatuan Di angkatan generasi ini Bukan saja orang yang masih di kampus bergerak Tapi saya melihat Orang-orang yang sudah bekerja Orang-orang yang sudah gak ada di kampusnya Coach-coach Yang sudah mulai punya keluarga Punya istri Mereka sendiri menangis untuk kampus itu Mereka sendiri belain Ada yang ambil cuti Untuk beresin Urusan menjangkau kampus tertentu Wow that's amazing Tapi Jangan terlena Karena lu masih pukul tiga kali Kalau anda lihat Retret mulai kita tangani Teman-teman mulai kita berkati Mulai ada small-small group Untuk mementor anak-anak kampus yang ada Itu kita bukan lagi main gereja-gerejaan Kita bukan lagi cari jemaat Bukan nambah-nambahin jumlah Tapi kalian sendiri tahu Rasakan atmosfer di tengah-tengah kalian Kalian lakukan ini untuk apa? Bukankah cinta kalian akan generasi kalian Kalian lakukan ini untuk apa? Karena kalian melihat kehidupan yang harus diubahkan Kalian lakukan ini untuk apa? Karena kalian melihat Urgennya kampus anak muda yang berkumpul Masa depan Indonesia Kalau mereka bukan takut akan Tuhan Apa yang harus mereka takuti? Apakah mereka harus lulus Dengan ketakutan persaingan dunia? Apakah mereka harus lulus Dengan takut Semua opportunity bisnis di luar sana Tuhan tidak pernah menjanjikan ketakutan Tapi kehidupan kampus Seharusnya pendidikan yang terutama Bukan akademis yang tertinggi yang lu capai Menang perlombaan Dapat penghargaan Itu semua jadi modal Tapi Amsal berkata Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Ada hikmat dari surga Ada pengetahuan Yang lu gak bisa ambil dari textbook Yang lu gak bisa ambil dari experience The wisdom of God Will reveal to you The blind spot in your life The secret of God's kingdom The secret of God's plan in your life It's all here Sehingga semakinlah Kita harus menggebu-gebu Kalau Tuhan buka kampus-kampus di timur Come on Di mana kamu selatan Mana selatan South youth I know you can do better than this Come on south youth Dan saya tantang Di mana west youth Dan di mana central youth Di mana north youth Dengarkan baik-baik This is funny This is funny North terutama Dengarkan baik-baik Dari utara Akan dibangkitkan pengkotbah-pengkotbah Dari utara Tuhan akan panggil orang-orang Dari utara Akan ada kebangunan rohani Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Itu janji kita dapat Sejak kita pindah Sea bag Ibadah di Sea bag Itu janji kita pegang Karena kita tahu Misionaris-misionaris Yang datang Ke Indonesia Yang kapalnya Tiba di Indonesia Dan berlabuh Di pelabuhan Letaknya di mana Saudara-saudari Di utara Disitulah misionaris Menginjakan kakinya Utara Adalah tempat Di mana injil Diberitakan Dan saya tantang utara Bukan berarti tempat lain If I want to speak my heart out For the south For west For central Each one of you Saya gak kenal semuanya Tapi saya tahu Di wilayah-wilayah itu Ada orang-orang yang punya potensi Masih tertidur Biarkan saat ini Saya pukul kelima kali Saya pukul ke enam kali Kemuliaan bagi Tuhan Nama Tuhan 2019 Kampus movement Akan semakin besar Kita gak bisa terlenah Hanya melihat Ada satu Persekutuan Ada Satu KKR disana It's not about We are making event In your campus It's not about that Tapi it's about Sebuah rasa takut Melanda kampusmu Sebuah rasa Hormat akan Tuhan Melanda kampusmu Sebuah api Yang orang tidak bisa menyangkal Kalau itu adalah Tuhan Bukan karena AOG Nama AOG harus sembunyi Tapi Tuhan yang harus naik Bukan tentang seberapa pintar AOG mengadakan Menjadi panitia Bukan seberapa AOG itu Jumlanya banyak Bukan seberapa AOG itu Dikenal di kampus-kampus Tapi saya rindu Nama Tuhan lah yang harus dikenal Dan mereka melihat Tanda-tanda ajaib Mujizat seperti di gereja Mula-mula di kisah para rasul Itu terjadi di jalanan Orang sakit sembuh Mereka melihat api Ada di mana-mana Melihat orang berbahasa Berbeda-beda Dan mereka Tidak bisa Denai Dan mereka katakan Itu Tuhan Berbondong-bondong Orang datang Berbondong-bondong Orang datang Berbondong-bondong Orang datang Janganlah kita menarik orang Lewat kepintaran Kita membuat event Tapi tariklah orang Dengan spirit yang kita punya Api yang menyala-nyala Apa yang sudah kita lihat lagi Yang adalah pukulan ketiga Selain daripada Kampus movement Saya ajak Harus ada pukulan kelima Dan keenamnya Dan salah satu lagi Army of God ada di pukulan ketiga Yaitu Di praise, worship, dan prayer Saya pernah menyampaikan Kotbah ini di awal tahun Bahwa Army of God Sampai di seluruh Indonesia Harus punya DNA Pujian penyembahan Dan doa yang kuat Itu adalah yang tidak bisa Dikompromi sampai kapanpun Praise is about worship Worship is about encountering Prayer is a powerful prayer Itu gak bisa, enggak Itu harus ada di Army of God Dan kita ada di pukulan ketiga Saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan Membawa spirit Pujian dan penyembahan Gak harus maju ke depan Sometimes it's fun Kita maju ke depan I love it Kadang ada teman-teman Jemaat-jemaat yang ada di depan We dance together You know If you see me praise and worship God I'm gonna dance all out You know I love it Saya senang ada teman-teman di depan Tapi kabar baiknya Walaupun gak maju ke depan Ternyata spirit itu merata Di seluruh ruangan Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Sewaktu dulu saya noleh ke belakang Dan sekarang saya noleh ke belakang Yang saya lihat udah beda Sekarang waktu saya noleh ke belakang Sampai ke belakang pun Orang-orang enjoy dengan caranya sendiri Everyone dancing in their own way Some people dance They say I am dancing No you're not I am Well it's okay You know what I'm saying But spiritnya itu merata sampai ke belakang Spiritnya itu kerasa gitu loh Waktu berdoa Waktu praise Waktu worship Itu semua orang masuk ke rumah Seperti Masmu 100 ayat 4 mengatakan Masuki gerbangnya dengan pujian Dengan pelatarannya dengan hati bersyukur Saya melihat itu pukulan ketiga sudah ada di army of God Tapi guys jangan lupa ya Apa yang sudah kita pukul jangan berhenti di sana Apa yang kita sudah lihat buahnya Jangan cuma dilihat buahnya Tapi mari kita sama-sama makan buahnya Kita pangkas rantingnya Lihat lagi daunnya Lihat lagi buahnya Makan lagi buahnya Pangkas lagi rantingnya Pangkas lagi daunnya Makan lagi buahnya We should do it 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8 Pukul terus sampai nantinya Suatu anda tidak di AOG lagi Anda lihat Sebuah kebangunan rohani Menjadi sebuah kegerakan before 30 Sampai kepada angkatan-angkatan berikutnya Mereka datang Nggak mulai lagi Membangun dari awal Tapi kalian menjadi orang yang terus pukul di area itu Pukul di area itu Nggak bisa enggak Setiap orang yang bergabung Set masuk ke pintu Mereka tersedot Mereka ketarik dengan atmosfer yang sedemikian rupa Mereka lihat bagaimana spiritnya anak-anak muda di tempat ini And We don't need to talk much Anda adalah saksi-saksi hidupnya Mari kita sama-sama tahun depan Pukulan kelima dan keenam ini Harus terus kita lakukan di area Pujian Penyembahan Dan doa CG-CG Jangan jadi CG-CG Yang Yang hanya bergumul di area Dimana Kalau kumpul itu Iya C Ini teman-teman CG ini repot Kalau kumpul itu Tiga orang Empat orang Ada yang dua belas orang Ada yang lapan belas orang I'm not saying the numbers Saya enggak mengatakan Oh kalau lapan belas itu berarti Mereka lebih sukses It's not about that Tapi quality yang ada di dalamnya Empat pun kalau kalian berkumpul Dan sungguh-sungguh di dalam Ibadah Persekutuan kecil kalian Iya bukan ibadah ya Sebuah komunitas kecil Dimana kalian berkumpul Kalau di dalam itu Kalian seperti Murid-murid Tuhan Yang di loteng atas Yang menanti-nantikan Yang menyembah Yang berdoa Saya percaya CG itu tidak lagi menjadi tempat Hanya untuk Sustain your ministry CG itu tidak hanya menjadi tempat Untuk control your member Tapi CG menjadi tempat Pemulihan hidup Kalau pemulihan hidup terjadi Siapa yang bisa tahan Seperti wanita Samaria Yang dia tahu Dia enggak punya suami Yang dia juga Udah punya reputasi Yang enggak baik Dia udah enggak mau Ketemu orang Tapi Masa si orang bisa tahan Kalau hidupnya diubahkan Sama Tuhan Dia langsung pergi ke kotanya Dia beritakan Tentang anak Allah Tentang Mesias Dan orang-orang lain pun Datang berduin-duin Mencari Tuhan Kalau CG-mu empat orang The question is Bukan CGL-nya pintar enggak Bawa firman CGL-nya itu telaten enggak Bukan Tapi Empat orang ini Kalian sehati enggak Di dalam doa Kalian sehati enggak Di dalam penyembahan Kalian menanti-nantikan Tuhan enggak Seperti gereja mula-mula Di loteng atas Menanti-nantikan roh kudus Menanti-nantikan pribadi Itu yang bisa Mengubahkan hidupmu Kalau saat Transformasi hidup terjadi Lu enggak usah kotbah Lu enggak usah melakukan Bermbagai macam program Di CG Orang-orang akan datang sendiri Karena orang lihat adanya Tuhan di CGM Seharusnya CG menjadi tempat Seperti itu Seharusnya Mulai tahun depan CG Tidak menjadi sebuah Kelompok sel Yang dimana Setiap orang Bergumul Datang enggak ya Enggak setiap orang tuh mikir Gue terakhir skip kapan ya Kali ini kayaknya gue skip Enggak apa-apa deh Lu geli kan Kalau gue ngomong gitu kan Karena saya tahu dulu Saya seperti itu Istilahnya kalau CG itu Enggak absensi diri sendiri Kalau udah rajin gitu ya Kayak merasa Berhak mendapat reward Untuk enggak datang kali ini Soalnya selama ini gue rajin Kali ini gue skip Enggak apa-apa lah ya Seharusnya CG menjadi Sebuah komunitas Dimana You look forward Kamu menanti-nantikan Bukan menanti-nantikan Menunya apa Menu makanan jasmani Dan menu makanan rohani ya Bukan Bukan Cari tahu siapa yang datang Dan siapa yang enggak datang Tapi Tapi CG menjadi tempat Menanti-nantikan Pribadi yang selalu datang Pribadi yang mau Lu pengen Enggak pengen Dia selalu menanti-nantikan Anaknya berkumpul Biarlah CG menjadi tempat Engkau menanti-nantikan Bukan roh kudus Enggak datang Mau itu dua orang Enggak tahu Secara fisik dua orang Tapi di alam roh Masing-masing orang Punya roh kudus Bukan cuma dua orang Tapi ada empat orang Berdoa lah Pukulan-pukulan itu Harus dilanjutkan Dan saya berdoa Agal pukulan-pukulan Praise and worship And prayer Di pukulan ketiga Tahun 2018 Akan dilanjutkan Di CG pukulan kelima Pukulan ke enam Di tahun 2019 Yang mau berikan Temu tangan Untuk Tuhan Saya sudah sedikit Review tadi ya Apa yang Tuhan Lakukan di dalam 2018 Baik di Praise, worship And prayer Dan juga Campus movement Bagaimana dengan Hidupmu Saudara-saudari Hari ini Apa ada yang sudah Bawa resolusinya Kalau yang ada Boleh angkat tangannya Yang sudah bawa Yang belum It's okay Saya ingin ajak Anda mengangkat Catatan kotbahnya Hari ini Dan saya dorong Jangan ditunda-tunda lagi Setelah pulang dari tempat ini Langsung Jadwalkan Tanggal berapa Hari apa Anda komitmen Untuk minta petunjuk Dan doa Anda mau jujur Evaluasi sendiri Agar Anda taat Memperbaiki Yang tidak tercapai Kemudian Anda melanjutkan Dengan terbaik Sepenuh hati Not half heartedly Pukul terus Di area yang belum tercapai Lanjutkan Resolusi yang tidak tercapai 2018 Dan tulis itu Di 2019 Percayalah Buah-buah itu Akan mulai kelihatan Mari kita sama-sama Bangkit pediri Kita mengucap syukur ya Untuk kebaikan Tuhan ya Untuk resolusi-resolusi 2018 Yang belum tercapai Saya ingin Kita sembah Tuhan Sama-sama Hampiri Tuhan Angkat iman kita Dan katakan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kalau tahun ini Saya belum bisa mencapai Apa yang saya tulis Di awal tahun Saya tahu Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Saya tahu Dengan iman saya Kalau Tuhan yang memberikan janji ini Ia itu adalah Ia dan amin Datanglah dengan hati yang menyembah Mengakui Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Apakah itu Yang tidak tercapai ini 2018 Angkat di hadapan Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang kau mungkir Kucitannya disediakan bagiku Ku diamlah dan dikulihkan Bagi Tuhan, tak ada yang kusah Tuhan menyertai-Mu Tuhan menyertai-Mu Memberikan buka menangan Tidak ada yang tidak mungkin Kucitannya disediakan bagiku Ku diamlah dan dikulihkan Bagi Tuhan, tak ada yang kusah Bagi Tuhan, tak ada yang kusah Kucitannya disediakan bagiku Ku diamlah dan dikulihkan Bersatulah dalam penyembahan Kami serahkan setiap rancangan-rancangan kami Kami percaya Kedaulahkan-Mu Yesus Sampur tangan-Mu Yesus Sampur tangan-Mu Yesus Sampur tangan-Mu Yesus Sampur tangan-Mu Yesus Terima kasih telah menonton Jangan salahkan Tuhan untuk harapan-harapan yang tidak terjadi sesuai dengan harapan-Mu Rendahkan hatimu dan akuilah bahwa Tuhan tahun depan aku lebih membutuhkan-Mu I need you more than ever Lord Jesus More than I can ever think of Saya minta beberapa menit ke depan setiap orang tundukkan kepalanya Humble yourself before God What is it in 2018? Apakah itu rendahkan hatimu di hadapan Tuhan? Apakah itu yang di tahun 2018 Yang kau inginkan terjadi dan belum terjadi Humble yourself Katakan kepada Tuhan Apa yang kau kurang lakukan Disiplin apa yang kurang kau lakukan Penguasaan diri apa yang kurang di dalam hidupmu Membentukan karakter apa yang kau ingin minta Tuhan Berikan kemurahan Pengampunan Angkat itu ke hadapan Tuhan It's your prayer It's your prayer It's between you and God Saya minta hanya WL saja menyanyikan ini Tak ada yang mustangku Bagi Tuhan Tak ada yang takungku Mujizatnya Disajakan bagimu Ku diangkat Ku diangkat Tak dipulih Manyangmu Itulah Tak ada yang mustangku Ada yang ingin Spend waktu lebih banyak dengan keluarganya Tapi di akhir tahun 2018 ini Merasa bersalah Karena belum terlalu melakukannya Kasih karunia itu ada bagimu Kasih karunia itu ada bagimu Mintalah Mintalah kekuatan dari Tuhan Karena kau tidak bisa melakukannya dengan gagak kuatmu sendiri Tapi dengan rendah hati katakan Tahun depan Saya akan tulis lagi resolusi ini Saya ingin spend time dengan keluarga saya Saya ingin lebih menemani papa mama saya Saya ingin ada di rumah untuk saudara-saudara saya Pukulah itu kelima kali Pukulah itu ke enam kali Tahun ini Kalau ada yang hancur-hancuran dengan relationship Pasahabatankah Dengan orang yang kau sangat percaya Dengan pasanganmu Tahun ini Terjadi konflik Terjadi krisis di dalam relationshipmu Angkat itu di hadapan Tuhan Tapi kau perlu merendahkan hati Merendahkan hati Minta Tuhan Tilik sampai kedalaman hatimu Sebenarnya apa Tuhan di dalamku Yang tidak menyenangkan hatimu Ampuni aku Tuhan Tuhan sendiri akan balut Bagi orang-orang yang insecure Bagi orang yang tidak punya rasa aman Bagi orang yang mencari penerimaan Engkau melakukan berbagai macam cara Untuk diterima orang Tapi di akhir dari tahun ini Engkau melihat Saya belum menemukan orang yang saya percaya Tapi justru saya konflik disana-sini Dengan rendah hati Minta lah campur tangan Tuhan Dan lanjutkan itu di 2019 Jangan tawar hati Jangan menyerah Karena kau dipanggil untuk bersinar Bukan untuk settle dan berhenti di titik ini Di kilometer ini Tuhan masih punya rencana dalam hidupmu Tuhan masih berperkara dalam hidupmu Tuhan yang akan bela setiap perkara yang terjadi Tapi kau harus merendahkan hatimu Saya ingin panggil Di satu area ini Berbicara sangat kuat sekali Di satu area ini Kalau tahun ini Ada orang-orang Yang merasa rapuh Insecure Rapuh Merasa lonely Merasa sendiri Mencari penerimaan Merasa tidak aman Terlalu berusaha untuk membuktikan diri Tahun ini engkau melakukannya dengan sekuat tenaga Dan engkau sudah capek di akhir tahun ini Dan engkau mau menanggalkannya Engkau tidak mau bawa-bawa Sampah ini di tahun 2019 Maju ke depan Saya minta tim kaunselor Untuk siap-siap mendoakan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang takutin Tuhan yang pulihkan Tuhan yang pulih hatimu Dia adalah Bapak yang baik Terlalu berusaha untuk menanggalkan diri Terlalu berusaha untuk menanggalkan diri Terlalu berusaha untuk menanggalkan diri Dia akan berusaha untuk menanggalkan diri Terlalu berusaha untuk menanggalkan diri Pemimpin-pemimpin dan mendoa silahkan doakan. Pemimpin-pemimpin silahkan doakan dan dipulihkan ya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin musikatnya disediakan bagiku. Ku riangkan dan dipulihkan ya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin musikatnya disediakan bagiku. Ku riangkan dan dipulihkan ya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau lihat tersembunyi. Ya Rana Ya Warambo. 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 Ya Rana Ya Rana Ya Warambo. 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 Sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanku Yang terbaik bagiku Jemaat saja Sambil diangkat resolusi 2019 Angkat tinggi-tinggi Yang belum buat resolusi bisa angkat Catatan konfah hari ini Kami tahu Haleluya Ku tahu jalan-jalanku Yang terbaik bagiku Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Rencana kami gak sempurna Tuhan Kami bawa di hadapan-Mu Setiap rencana yang tertulis Dari list paling atas sampai list ke bawah Kami pinta Ada campur tangan-Mu Tuhan Kami welcome untuk Tuhan mengobrak-abrik Untuk Tuhan berbicara Untuk Tuhan Anda di tengah-tengah plan itu Karena sepintar-pintarnya kami membuat rencana Lebih tinggi rancangan Tuhan Kami akui Pada akhirnya You have the say You have the last and final say Tuntunlah hidupku Berperkalalah Bellalah aku Tuhan Karena percayalah anak muda Tuhan Allah yang menyertai-Mu Dia membebaskan-Mu Dia melepaskan-Mu Dia menyelamatkan-Mu Maka percayalah Di dalam setiap rencana yang sudah tertulis Libatkan dia di dalam setiap proses Ucapkan syukur Ucapkan terima kasih untuk pencapaian Baik itu sedikit Melangkah progres yang sesedikit apapun Ucapkanlah syukur Dengan hati yang melimpah Mengagumi dia Maka hari-harimu Setiap langkahmu Ada di dalam tuntunan Tuhan Angkatlah kedua tangan-Mu Terimalah berkat daripada Tuhan Terimalah berkat terbaik Dari Allah Bapak kasih Daripada Yesus Pengurapan dari roh kudus Dan semua yang kau lakukan Apa yang semua kau rencanakan Biarlah itu berbuah Dan engkau memakan buahnya sampai kenyau Hidupmu dicukupkan Allah akan memberikanmu terobosan demi terobosan Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu Sehingga namanya bersinar terang atas hidupmu Menyertai-Mu Dari sekarang sampai Selama-lamanya Yang terima doa berkat ini Katakan Amin Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Aleluya Aleluya